Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 akan dilaksanakan pada September 2024. Pesta olahraga multi cabang tersebut akan dibuka di Aceh dan ditutup di Sumatera Utara. Anggota Komisi 10 DPR RI menyebut, butuh antisipasi dalam persiapan anggaran dan waktu pelaksanaan PON 21 2024. Waktu pelaksanaan PON 21 yang bersamaan dengan pemungutan suara pilkada, serta adanya pembengkakan anggaran pada pelaksanaan PON 20 tahun 2021, harus menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan PON 21 tahun 2024. Untuk itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mendorong Menpora melakukan evaluasi pelaksanaan PON 21 tahun 2024. Terakhir di Papua itu dari target anggaran sekitar 2 triliunan itu membengkak cukup tinggi, naiknya hampir 7 triliunan. Oleh karena itu saya kira ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi sejak awal, sehingga kemudian pelaksanaan PON ini tidak gagal nanti. Kita berharap ini bisa akan bersukses dan berhasil. Dan juga satu hal yang juga berkaitan dengan PON, karena PON ini dilaksanakan tahun depan bulan September. Dan ini juga berlangsung bersamaan dengan pilkada. Oleh karena itu juga harus ada perhatian khusus, sehingga jangan sampai bentrok waktu ini kemudian mengganggu pelaksanaan dan persiapan PON. Andreas berharap pelaksanaan PON 21 tahun 2024 bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, dan sukses. Karena PON merupakan tahap awal bagi para atlet untuk bersaing di kejuaraan internasional seperti Asian Games maupun Olimpiade. Andini dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan.